Sekarang saya gantian nih, saya nanya sama Elis. Kalau makanan India, kamu sukanya apa? India, aku suka roti prata pakai kuah kari, makannya pakai tangan, diculup-culup gitu. Hmm, enak banget. Enak banget. Nah, selain roti prata nih, di India juga memiliki ragam kuliner dengan perpaduan rempah yang kaya. Sekarang kita ikuti wisata kuliner reporternet Putudiah di India. Hanya berjarak setengah jam dari ibu kota India, New Delhi. Begitu sampai di kawasan Old Delhi, dahi Anda langsung disambut aroma aneka kuliner yang menggoda. Jalan-jalan kuliner kami mulai dengan hidangan utama. Ayam goreng bumbu masalah menjadi pilihan kami. Nah, jadi ayam goreng India ini memiliki salah satu bumbu khusus, namanya bumbu masalah. Nanti dengan pakai bumbu masalah itu rasanya akan jadi sedikit pedas dan ada sedikit nasaminnya juga. Ayam di tempat ini disajikan segar. Juru masak baru mengolah setelah ada pesanan. Pelanggan juga dapat melihat proses membuatannya secara langsung. Mulai dari memotong, menggoreng, dan terakhir menaburkan bumbu masalah. Hanya dalam 10 menit, ayam goreng bumbu masalah siap dinikmati. Ayam goreng disajikan dengan potongan bawang merah dan saus susus. Nah, ini dia chicken masalahnya. Jadi saus ini, saus susus India namanya chutney. Kalau rasanya sendiri sih lebih mirip kari, karena rasanya memang sama seperti bumbu kari, terbuat dari bawang dan bumbu-bumbu kair seperti kunyit. Cukup dengan 80 rupiah atau sekitar 16 ribu rupiah, Anda bisa mendapatkan satu porsi ayam goreng masalah. Ayam ini rasanya lezis eh, artinya lezat. Jalan-jalan kuliner tidak lengkap tanpa berpuru makanan penutup. Kue seperti gulap jamun, jala gupta dan jalebi bisa Anda temukan di sini. Biasanya, masyarakat India menyajikan kue-kue ini saat acara khusus. Jaluti, salah satu cemilan khas India. Kalau di Jakarta ini mirip kayak kue cucur kalau di Indonesia. Rasanya juga mirip kue cucur, manis-manis berminyak. Tapi ini lebih umpuk dari kue yang ada di Indonesia. Dengan krim susu dan gula sebagai bahan utama, semua hidangan manis di sini dihargai 30 hingga 50 rupiah atau 7.500 hingga 12.500 rupiah. Puas menikmati makanan manis berempah saatnya menikmati ramuan tradisional Ong Tel Hi. Masyarakat India menyebutnya pan. Ramuan ini terdiri dari daun betel, parutan kulit jeruk, butiran silver, dan rempah lainnya. Semua bahan ini harus dimakan utuh dalam satu suapan. Jadi pani itu dimakan oleh banyak masyarakat Ong Tel Hi ini untuk melancarkan pencernaan mereka. Dan buat yang nggak biasa memang rasanya arneh karena tadi ada sedikit rasa manis, rasa essence mawar, terus parutan kelapa, rasanya semua campur-campur. Kawasan Ong Tel Hi dikenal sebagai pengukiman umat muslim dengan masjid Jami sebagai ikonnya. Pengunjung pun tak perlu khawatir karena semua masakan di sini halal. Namun carilah kiosk yang terjaga kebersihannya sebelum membeli makanan. Ramainya pengunjung membuat kita perlu waspada terhadap barang bawaan. Meski demikian, Ong Tel Hi menjadi satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para pemburu kuliner bercita rasa India. Nah, selesai sudah perluangan kuliner kita malam ini di Ong Tel Hi, sebenarnya masih ada banyak lagi beragam makanan yang ada di India. And thank you so much Norris for helping me. And let's say to the camera, dan ke India. Putudiyah Muhammad Dikva melaporkan untuk NET. Wow, warna-warna itu menarik sekali dan menggoda ya. Tapi kayaknya saya harus terbang langsung ke India untuk mencoba sensasi rasa itu seperti apa ya. Memangnya kamu suka rempah-rempah? Harus dicoba sih. Karena rasanya itu kuat banget rempahnya. Aromanya menyengat ya? Iya, benar. Harus dicoba tapi. Nah, ini...